Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menyaksikan video kali ini video kali ini tentang tanaman cabe yang terserang yang namanya trip trip adalah suatu hewan yang sangat kecil yang berwarna hitam sekali kalau dilihat di kasat mata itu sangat kelihatan juga sebesarnya itu kira-kira sebesar rambut ya sebatan kecil hitam tapi mengapa tanaman cabai itu selalu ada hewan yang namanya trip apa sebabnya ya teman-teman atau mitra tadi semuanya kalau ada yang bisa menjawab silahkan berkomentar di kolom komentar ya sebatani kenapa hewan trip itu selalu ada di tanaman cabe cabe rawit cabe keriting cabe merah besar itu pasti ada yang namanya trip trip itu adalah hewan yang sangat kecil seperti kutu seperti kutu orang ya seperti kutu yang ada di rambutnya bakan lombok ini tapi ini tidak ada cuma ada ubahnya saja ini memikirkan petani yang tanamannya itu bermasalah hahaha itulah mengapa trip itu selalu ada di tanaman cabe ya sebatani silahkan tanpa petani itu berfikir jangan asal berkuar-kuar ada tripnya ada ada keserang kutu itu kenapa ya sebatani itu harus di perhatikan kenapa kok bisa seperti itu inilah yang akan saya bahas kenapa tanaman cabe itu selalu ada yang namanya hewan trip maupun kutu-kutuan jangan kemana-mana simak terus sampai video ini selesai perkirakan hanya 8 menit sampai 9 menit saja sudah selesai ya sebatani simak terus video-video nyambakan lombok karena pengalaman bahkan lombok sendiri akan saya share di channel nyambakan lombok sebatani semuanya mungkin sudah menjadi momo atau istilahnya hamba ya sebatani itu yang namanya trip trip itu bisa menyebabkan pucuk daun menjadi keriting kenapa kok bisa seperti itu nah sebatani harus tahu trip adalah merupakan hewan yang sangat kecil itu sudah menjadi temannya pohon cabe kenapa kok bisa seperti itu saya juga tidak tahu karena itu kuasa Tuhan yang mahasisat yang menciptakan trip yang menciptakan pohon itu menjadi besar karena trip itu tidak mungkin hingga di daun singkong kebanyakan seperti itu kenapa daun singkong kok enggak ada tripnya karena daun singkong itu tidak ada bunganya nah seperti itu sebatani harus paham trip itu kesukaannya berada di kalau sore ya sebatani ini kalau sore tidak ada sinar matahari cuacanya sangat adem tidak panas itu trip itu kesukaannya di pucuknya daun cabai dan tidak di pucuknya daun singkong itu tidak mungkin ya sebatani karena daun cabai itu sudah menjadi rumahnya hewan trip jangan heran dimanapun tempatnya dimanapun itulah hanya di daerah pegunungan di daerah pegunungan di dataran rendah itu kalau setiap petani menanam tanaman cabai itu pasti ada yang namanya trip trip ini trip ini bisa dimusnahkan diobati dengan insektisida yang namanya atau bahan aktifnya itu abah mektin terserah itu abah mektin yang mereka gagalnya apa saja terserah asal untuk penyemprotan itu sangat sangat harus telaten dan hati-hati itu yang saya lakukan selama menanam cabai dan trip disini kalau di pohon cabai itu kebanyakan ya sabatani kalau panas ini bisa dibuktikan kalau musim panas cuacanya panas itu trip bersembunyi di kelopak bunga seperti itu kalau Hai teman-teman ingin tahu yang lebih banyak lagi trip itu itu akan kelihatan silahkan spray di malam hari dan lakukan pengisian di paritnya itu dengan air ya sabatani silahkan lihat itu pasti banyak trip yang terdampar atau jatuh di air itu ya sabatani silahkan kalau percaya silahkan buktikan dan kalau petani pemula itu tidak tahu yang namanya trip itu bentuknya dimana dan lokasinya itu berada dimana disini bahkan nombok akan menyebutkan bentuknya itu kecil panjang berwarna hitam sangat kecil sekali tapi dilihat dari kasat mata juga bisa apalagi dilihat dengan miskroskop itu itu mungkin lebih besar lagi dan kesukaannya itu kalau keadaan panas ya sabatani itu bersembunyi di kelopak bunga bakal buah itu silahkan lihat silahkan buka hati-hati kalau ada hewan warna hitam kecil sedikit panjang itulah trip nah seperti itu sabatani kalau di daun singkong itu tidak ada ya sabatani kenapa trip itu kesukaannya hanya di daun tabi nah seperti itu kalau jamur patek itu di semuanya buah itu bisa terserang cuma namanya berbeda-beda sabatani tapi umumnya kalau di cabai itu umumnya patek ya sabatani itulah ya sabatani mengapa petani cabai itu sering menyebut yang namanya trip trip itu sebenarnya adalah sebutan dari hewan itu sabatani yang menyebabkan daunnya itu bisa keriting kenapa kok bisa keriting karena menghisap cairan pucuknya itu diserap cairan itu diserap cairan itu untuk memberikan nutrisi pucuk di atas agar bisa berkembang lebih baik tapi diserap dengan banyaknya trip itu ya sabatani dan bisa menjadi keriting ya itulah sabatani kenapa pucuk itu keriting karena diserap dengan hewan trip sampai banyaknya hewan trip itu semuanya bisa keriting pucuknya daun itu bisa keriting ya sabatani tapi bisa diobati itulah ke maksudnya gimana ya kemudahan ya sabatani kemudahan tentang trip kalau petani itu cabainya terserang trip itu sangking bandelnya bagi bahkan sangking bandelnya atau aras arasan lah kemungkinan untuk penyeperan itu sekitar satu minggu sekali 10 hari sekali asal ingat saja tapi bahkan lombok saya jadwal untuk memberikan yang terbaik pada tanaman cabai itu bahkan membuat mempunyai interval empat hari sekali penyeperan itu saja bahkan lombok tidak punya yang namanya cabai itu pucuknya keriting tidak punya walaupun itu miliknya petani yang saya kawal tetap saya arahkan menggunakan bahan aktif abamektin itulah urean tentang trip ya sabatani jangan salah salah sangka atau trip itu adalah hiwannya sangat kecil yang bisa menghisap cairan pucuknya bakal daun yang sangat kecil itu ya sabatani semoga video ini bisa bermanfaat tentang tanaman yang diserang trip atau hewan trip itu berwarna merah kecil kesukaannya itu bersembunyi di kelopak bunga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat sore selamat pagi selamat berjumpa dan selamat menyaksikan video belakang lombok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses salam sehat dan salam sejahtera bagi semuanya selamat menikmati